Sesungguhnya, taqwa dan tawakal adalah kunci keberkahan yang luas, kesehatan yang sempurna, kebaikan yang banyak. Jika ingin rei berkah, maka harus bertakwa. Tentu hanya dengan mengikuti seluruh petunjuk Allah SWT di dalam Al-Quran dan meneladani yang sudah Rasulullah SAW contohkan. Inilah bukti cinta kita pada Allah SWT dan sosok nabi penutup yang diamanahi risalah syariat Islam. Allah SWT berfirman, Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Karena itu, ikutilah dia dan bertakwalah agar kalian diberi rahmat. Di dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Al-Quran disifati dengan mubarak atau yang diberkati, karena mengandung banyak keberkahan atau aneka kebaikan di dalamnya. Adapun Frasafat Tabi'uhu, maknanya adalah imalu bimafihi atau amalkanlah semua hal yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Berkah dan rahmat ini sudah pernah dirasakan oleh umat Islam sepanjang 13 abad lamanya. Ribuan fakta menunjukkan betapa aturan Islam secara kafah hantarkan pada kesejahteraan, keadilan, kemajuan peradaban, keluhuran budi, serta keamanan. Itu semua dirasakan bukan hanya oleh muslim, tapi non-muslim bahkan makhluk hidup lainnya. Pemikir barat pun mengakui keunggulan saat Islam dilaksanakan secara kafah dalam kehidupan. Wiljuran dalam bukunya The Story of Civilization mengatakan, Di bawah pemerintahan Islam, Asia Barat mencapai tingkat kemakmuran industri dan perdagangan yang tak tertandingi oleh Eropa Barat sebelum abad ke-16. Sejarawan Kristen, Thomas Walker Arnold menuliskan, Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Turki Uthmani selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani, telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa. Perempuan dalam masa Islam jelas terjamin kehormatan dan keamanannya. Kisah perempuan yang dilecehkan Yahudi Bani Koynuko ataupun tentara Romawi sangat fenomenal. Bagaimana pemimpin negara saat itu bertindak tegas demi melindungi perempuan? Sementara itu, di bidang kesehatan, ada banyak rumah sakit begitu megah hingga berkapasitas 8.000 tempat tidur. Nyaman lagi memadai dalam kelengkapan medis dan non-medis. Wiljuran tentang pelayanan di rumah sakit Al-Mansuri Cairo pernah mengatakan, Pengobatan diberikan secara gratis bagi pria dan wanita, kaya dan miskin, budak dan merdeka, dan sejumlah uang diberikan pada tiap pasien yang sudah bisa pulang agar tidak perlu segera bekerja. Di bidang pangan, ketika di Eropa dalam setahun hanya menghasilkan satu jenis tanaman, wilayah pertanian Islam menghasilkan tiga atau lebih jenis tanaman tiap tahun secara bergilir. Hasilnya, di seluruh wilayah di sentra pertanian tumbuh ratusan varietas biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Wilayah yang dulunya sepi dan ditinggalkan penduduk, tumbuh menjadi daerah padat penduduk yang produktif bertani. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pangan bahkan berlebih dan menjadi negara eksportir. Seorang sejarawan menulis, Sistem pertanian Muslim Spanyol adalah the most complex, the most scientific, the most perfect, ever devised by the ingenuity of man. Perumahan dan permukiman saat Islam berjaya, didesain sesuai dengan visi dan misi hidup Muslim dan negara. Bahan bangunan dan konstruksinya dirancang sesuai karakter alam seperti gempa. Inilah pemandangan yang begitu kontras antara timur dan barat, disaksikan para tentara salib. Sejarawan barat Erb Stoser menyatakan bahwa tentara salib begitu terkesan dengan ukuran dan struktur kota. Ini hanyalah sedikit fakta dari beribu kenyataan tentang kesejahteraan kehidupan insan di bawah naungan Islam karena kecintaan pada Allah dan Rasulnya. Keberkahan yang didambah dunia saat ini bisa terrealisasi dengan kemajuan peradaban Islam, berteknologi spektakuler, namun tetap menjaga keluhuran budi dan aspek kemanusiaan yang begitu tinggi. Tidakkah kita rindu dengan penerapan Islam? Tidakkah kita rindu dengan penerapan Islam?